Halo jumpa kembali dengan Ainin Jazz dimana Ainin Jazz akan selalu berbagi selalu berbagi sesuai pengetahuan yang kami ketahui disini kami akan memberitahukan cara kami dalam penyambungan intalasi listrik terutama untuk pemula ada beberapa hal yang wajib Anda ketahui perihal di penyambungan intalasi di dalam tedus supaya nyaman dan aman kenapa kami selalu menyarankan untuk penambahan titik lampu itu lebih baik menyambung langsung di jalur membuat sendiri intalasi daripada menyolok atau mengambil dari stop kontak yang sudah ada lalu dicabang lagi dengan oper staker dan cabang lagi cabang dan cabang lagi hingga sampai panjang oper staker yang tersebut seperti ini panjang seperti ini tinggi ya kami tidak menyarankan Anda untuk selalu selalu dioper-oper apalagi sampai beberapa oper staker gitu ya tek tek oper staker kalau cuman mungkin hanya satu titik begini tidak dioper lagi dioper lagi dioper lagi dioper lagi setiapnya staker yang menancap sampai beberapa itu akan terjadi arus pendek karena akan terjadi ke suatu Hai hubungan istilahnya kendor menjadi kendor apalagi staker yang awalnya besar di sini lalu datang yang staker kecil ngejepitnya itu kurang maksimal atau ada juga yang kadang-kadang mau menyolokkan gini aja gitu kan ragu-ragu asal nempel aja gitu kan nah hal-hal tersebut itu sangat rawan sekali terjadinya hubungan arus pendek apa sih yang dimaksud dengan hubungan arus pendek habu hubungan arus pendek itu terjadinya hubungan arus pendek itu karena adanya sambungan kendor contohnya ini seperti gini sekarang kendor ya ini kendor ngejepitnya di dalam sini itu kurang bagus maka karena ngejepitnya kurang bagus sehingga akan menimbulkan panas dan akhirnya terbakar kalau terbakarnya ini ketahuan mungkin Anda bisa cepat menggantinya tapi kalau tidak ketahuan ini nah itulah yang paling berbahayanya ketika oper staker yang kendor terbakar dan tidak ketahuan makanya dari saran kami lebih baik ke jangan terlalu banyak satu stop kontak dioper lagi dioper lagi kami menyarankan lebih baik membuat satu staker gitu kan tapi ada beberapa cabang lubang stop kontak jadi nanti disininya ngejepnya satu itu gitu kan tapi disini anda ada membuat beberapa stop kontak yang double gitu ada yang tiga lubang empat lubang biasanya itu dipergunakan untuk di area televisi atau barang-barang elektronik lainnya yang memerlukan listrik gitu kan nah daripada yang dioper-oper dan dioper lagi gitu kan itu lebih rawan lagi terjadinya arus pendek hubungan arus pendek itulah yang disebut tadi hubungan arus pendek karena ada terjadinya pendor di sambungan atau di sambungan yang tidak kokoh dalam waktu penyambungan instalasi tidak kokoh karena merasa ragu-ragu antara takut gitu kan jadi asal aja nyambungnya gitu kan hanya diprintir sedikit dari solasi padahal nanti terjadi kendor nah itulah juga disebut hubungan arus pendek ya jadi intinya hubungan arus pendek itu suatu sambungan yang tidak kokoh gitu aja baik beberapa sambungan dioper staker maupun sambungan antara kabel dan kabel nah dalam video ini kami akan memberitahukan cara penyambungan yang baik tapi kami bukan merasa paling baik tapi kami memberi cara kami tersendiri supaya sambungan tersebut kelihatan kokoh gitu kan kokoh kuat di dalam tedus tersebut menjadi nyaman di dalam edus sehingga aman baik langkah awalnya untuk penyambungan terutama mungkin ini siapa tahu berguna untuk pemula yang awalnya merasa ragu untuk membuat sendiri instalasi wah padahal hanya memerlukan 12 titik doang gitu kalau sampai puluhan titik kalau lebih baik kalau anda belum yakin sih lebih baik ke menyarankan ke bagian instalasi aja ya Oke ini hanya untuk ke pemula yang mau belajar pahami dulu cara penyambungannya yang menurut kami sih udah oke gitu ya caranya ke awal kita jangan begini jangan sampai mengupas kabel ini dari kulitnya yang warna putih terlalu pendek sehingga nanti di dalam tedusnya itu yang putihnya itu memakan area di dalam tedus ini kenapa saya melarang yang seperti itu ini untuk alasan kami supaya kenyamanan dalam menyimpan sambungan gitu kan terus jangan pernah ngirit untuk mengupas kabel ya karena sekarang gini ini segini jangan dipaksakan disambung di dalam tedus nanti hasilnya akan seperti begini ini kurang panjang kalau seperti itu nanti ini bisa aja sebegini cuman nanti kurang nyaman dan kurang leluasa jadi kalau saran kami itu seperti ini enggak usah ragu dan nggak usah ngirit ini kupas keliling kotel aja sedikit-sedikit kalau untuk merek eterna ini tuh masih bisa di ditarik begini ini panjang banget kan jadi aja jangan nggak usah mirip-mirip yang penting aman nyaman begitu aja nah ini dengan posisi inilah posisi begini langsung ditepuk begini ini udah yang kulit putih ini nggak bakalan berada di di dalam tedus ya kita kupas lagi ini lagi satu lagi ini kita isi tiga lubang ini kita isi dengan tiga kabel ya ini di ini aja kalau sumpah mana tidak pakai cutter ini hanya kita kira-kira aja sedikit aja itu di cowok itu pakai tangan potong kalau untuk merek lain mungkin ada yang sulit ini diprolotin gitu ya kabel yang putihnya itu itu bisa di black pakai cutter kupasnya tapi kalau untuk merek ini saya pakai kabel eterna ini sangat mudah sekali karena ada beberapa jenis kabel yang hanya membuang putihnya sepanjang ini aja tidak suapa sangat sulit untuk di lepas di pelorotin begini jadi ini harus di black pakai cutter Oke kita masukin juga satu langsung lagi disini nah ini nggak bakalan Oh nah begitu kita ambil satu jalur lagi contohnya kalau ini kita mau bikin stop kontak karena kabel tiga juga ada groundnya gitu nah ini kita kabel isi dua buat ke jalur lampu gitu kan jalur lampu mah cukup kabel dua juga gampang kan di pelorotinnya kalau marketer malu oke seperti gini kan pastikan ya kalau mau menyambungkan menyambung listrik itu menambahin instalasi itu pastikan arus listriknya sudah anda matikan bisa anda matikan di box pembagiannya apalagi box pembagian cuma satu grup Anda bisa langsung turunkan itu dia punya MCB nya atau bisa secara langsung anda matikan dari MCB di metran oke anggap sekarang instalasi sudah tidak ada arus arus listriknya ya kita mulai cara penyambungan walaupun tidak ada arus listrik arus listrik nih biasanya kalau kebanyakan itu rata-rata sih di kabel warna hitam atau warna coklat ini untuk arus listrik kuning gelomb ini nol atau netral biru nah disini pun enggak usah ragu nih jangan hanya ngupas segini kasih aja suku panjang gitu kan biar luasa kita untuk nyambungnya kalau kita ambil segini contohnya ini karena menyambungnya ini juga kita nggak usah di tekan habis karena khawatir patah cukup begini aja jempol neken kesini terkupas ini juga sama tekan begini tidak udah sampai habis hanya sedikit aja tuh tergores kulitnya itu pun tekan sama jempol sangat mudah Oke lihat semua kita kupasin dulu hati-hati jangan sampai tembaganya ini ada yang sampai kecewak nanti dipaksa di printer jadi putus nah setelah terkupas begitu kita mulai penyambungan ini biasanya kalau itu udah diklaim dulu biar enggak kita tidak tertarik jadi begini bisa klaim disini kami tidak klaimnya udah kalau kita klaim kami tidak menyediakan martil tadinya tidak ada tidak akan saya klaim jadi sementara untuk pasang klaimnya saya pakai tang aja kalau anda masih siapin martil ya oke udah seperti gini kita sambungkan dulu groundnya sama sambungkan dulu groundnya ini kan luasa kita untuk megangnya juga luasa kan kita pinggir dulu pakai tangan 122 oke simpan dulu sana Hai lalu netralnya netral biru oke coklat terbuat harus listriknya nah setelah terkumpul gini baru kita main mempergunakan tang tapi tetap ini harus dipegang disini jangan khawatirkan larus listriknya sudah anda turunkan duluan terkecuali mungkin kalau yang sudah terbiasa ini ada arus listrik biasanya dijepit begini kita pintir begini gitu kan kalau penyambungan masih ada arus listriknya tapi untuk pemula jangan anda lakukan lebih baik lebih aman matikan dulu aja listriknya ya kecuali yang sudah terbiasa oke tapi ini sudah tidak ada arus listrik ini pegang tangan disini supaya ketika dipelintir ini bekal kabel yang masih terbungkus ini tidak ikut untuk perintir jadi hanya sebatas ini oke gitu oke nah ini udah kokoh nah ini kan masih nggak rapihkan untuk merapihkannya buangin aja patahin putus ini pun jangan terlalu pendek-pendek itu untuk menjaga nantinya kedepannya siapa tahu ada penambahan yang membutuhkan lagi yang membutuhkan jalur di dalam tedus ini contohnya masukin satu kabel lagi sini itu untuk menyambungan disini ini leluasa masih panjang tapi kalau dibikin segini nanti kurang mengginggit dalam melintirkannya ya dipintirnya kurang terlalu kurang banyak kurang menggigit dan akhirnya tetap pendor juga nah tahap berikutnya penyambungan setelah penyambungan ya slasih gitu kan coba perhatikan itu yang putihnya seperti tidak tidak berada di area dalam tedus ya karena semakin ada satu kabel lagi contohnya ini ada satu lubang lagi disini yang tedus empat lubang disini ada satu lagi tuh kan mak semakin banyak sambungan tuh disini tubatnya ini cara saya untuk menyelasi kadang-kadang saya perhatikan ada juga yang menyelasi itu terlalu mirip dengan solasi ada yang cuma sampai begini doang kan satu sampai tseh set 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 ujung dah selesai ada yang sampai begini saya saya selalu 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 menurut saya daripada ini nanti lupa ujungnya tidak kesolasi gitu kan gitu kan dia merasa eh taunya masih ada nonghon belum ke tutup solasi Nah ini cara saya nih kalau secara saya nyalasinya begini cara saya menyalasinya begini Tarni slow dulu ya slow terus-hurus ini sampai ujung solasi ini ada di ujung kawat yang terkupas tersebut nah ini nanti ini bisa nekuk teku kesini kita putar lagi satu balik lagi jadi ujung solasi ada di bawah nah itu yang barusan cara slow-nya ya ini kalau secara cepat seperti gini oke tinggal satu lagi yang harus-harusnya jalur warna coklatnya harus listriknya nanti di sini nah seperti kayak gini tuh ini dijamin aman ujung-ujung sininya udah ketutup tapi semua sekarang cara penyimpenannya bagaimana apa nyaman Oke kita taruh disitu yang satu kita taruh disini pojok sini Astagfirullahaladzim jatuh deh kameranya oke sebentar ya cumplang kameranya satu lagi kita pelotkin disini nah netralnya oke tuh seperti kayak gitu masih lapang nih tedus ini masih lapang banget dengan walaupun kulit-kulit kabel yang tadi warna putih itu nggak sampai nonghol ke dalam tedus ini masih sangat lapang jadi masih bisa anda pergunakan lagi kalau suatu saat contohnya mau ada penambahan lagi masukin satu kabel lagi dari sini jadi dua 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 lem kabel gitu kan ini masih lapang sekali nah kalau udah rapi begini udah tinggal ditutup aja udah itu di sekrup itu biasanya udah ada sekrupnya dari pabriknya juga sudah ada seperti gini satu lagi sekrup saman saya sekrupnya hilang tapi anda sih wajib di sekrup dua-duanya ya oke terima kasih itu aja se video cara penyambungan kabel untuk pemula ini penyambungan ini bukan kami ingat bukan ke kami yang terbaik tapi kami punya cara sendiri untuk menuju yang terbaik gitu ya jadi dengan penyambungan-penyambungan yang barusan saya uraikan itu ada beberapa hal yang emang bikin nyaman kita waktu penyambungan gitu kan jadi kabel-kabel juga di dalam tedus juga tidak terlalu apa becube areanya masih lapang makanya dengan hal seperti itu sangat-sangat membantu sekali untuk kenyamanan dalam penyambungan oke jika video ini anda sangat bermanfaat silahkan anda share jika anda suka silahkan like jangan lupa dan jangan pernah ketinggalan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe yang udah melakukan subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga video-video kami sangat bisa bermanfaat untuk anda sampai jumpa kembali di video berikutnya yang insyaallah saya akan memberikan tutorial atau pengetahuan-pengetahuan yang lainnya yang belum saya sama sekali belum saya videokan mengenai di hal-hal di kompor gas bagaimana itu apinya kompor gas itu bisa merah bagaimana cara mengatasi apinya kecil dan masih banyak hal yang perlu kami kasih tahu ke anda semua makanya dari itu jangan sampai ketinggalan silahkan yang belum subscribe silahkan tombol klik subscribe-nya singgol tombol loncengnya supaya video-video kami berikutnya anda tidak ketinggalan oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam YouTube terima kasih ya guys jangan lupa like comment dan subscribe taba loncengnya 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 like gratis tadaaa